Halo teman-teman salar, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di Watch New on Lazada kali ini, kita akan bahas bersama-sama tentang update terbaru yang ada di Lazada, seperti mikir supercell campaign, fitur Lazada, dan juga update terbaru dari Logitech. Nah, sebelum mulai, yuk follow dan subscribe dulu YouTube Lazada Club-nya ya. Yang pertama ada campaign Meet Your Supercell. Nah, bagi kalian yang belum tahu, campaign ini adalah campaign tengah tahun kita yang bisa banget kalian manfaatkan untuk menaikkan traffic di toko kalian. Campaign-nya akan dimulai 7 Juli hingga 9 Juli mendatang. Bagi kalian yang sudah mendaftar, jangan lupa persiapkan tena, thank you card, dan juga strategi promosi untuk toko kalian ya. Pastikan juga stok yang tersedia sudah penuh, agar memudahkan kalian selama campaign nanti. Rajin-rajin ceknya senter di aplikasi saluran tenter ya. Dan jangan lupa follow Instagram at Lazada Club, karena banyak banget tips-tips menjelang mikir supercell yang bisa kalian dapatkan. Nah, buat yang belum follow, langsung aja yuk follow Instagram at Lazada Club. Selanjutnya, yuk kita omongin fitur Lazada. Di video sebelumnya, Profesor O udah ngasih tau kan terkait tampilan saluran tenter yang baru. Nah, selain tampilan yang lebih fresh, di saluran tenter juga ada challenge yang bisa kalian ikuti loh. Challenge ini bisa membantu menaikkan traffic toko kalian. Caranya gampang banget. Buka saluran tenter, klik promosi, klik campaign, klik campaign yang tersedia, dan langsung ikutan challenge aja deh. Untuk kamu yang tampilan saluran tenter yang belum berubah, jangan khawatir ya, karena saluran tenter akan berubah secara berkala. Nah, sekarang pelajari dulu aja fitur-fiturnya sebelum tampilannya terganti secara otomatis di toko kalian. Terakhir, ada update terbaru terkait logistik. Kebijakan SLA atau pengiriman tepat waktu selama COVID-19 yang awalnya 5 hari kerja, sekarang menjadi 3 hari kerja. Kebijakan ini sudah berlaku per tanggal 3 Juli 2020. Kamu bisa baca informasi lengkapnya di link berikut ini. Nah, sekian dulu update dari What's New on Lazada kali ini ya. Sampai ketemu lagi di What's New on Lazada selanjutnya.